Emang kalau awal dari keluar dulu kan? Iya, awal sih bahan-bahan dulu lah disiapin. Jadi di sini tinggal masukin aja. Kita kejunya keju asli ini. Kita parut. Jadi bukan pake yang bubuk ya. Bubuk keju, perasa keju, atau yang inilah. Ini kita keju asli, keju beneran. Premium memang. Craft ya. Keju craft yang premium. Karena kalau rasanya emang nggak bohong sih kalau misalnya ini. Ini untuk bahan-bahan dasarnya. Kita telur ya. Telur. Lalu ini tepung. Tepung tapioca. Udah dicampur juga tepung beras, tepung sagu gitu ya. Udah kita gramasi semua mas. Ini untuk sekali produksi. Ini nanti dia akan diadon di sini nih. Ini jadinya. Kita sudah dicampur. Ini sekalian naik berapa kilo ya mas? Biasanya sih ya kita bisa 5 kilo lah. Kita bisa sekali naik ini. 5 kilo? Iya 5 kilo. Soalnya kalau di atas itu takutnya adonannya kurang ini ya. Kurang rata gitu. Jadi apa mas ini mas? Campuran? Kalau boleh tahu. Ini ada tepung, telur, keju, air gitu. Sama penyedap juga udah masuk di sini. Dari sini ke mana nih mas? Dari sini nanti langsung ke sini nih mas. Nah ini nih. Ini jadinya nih. Oh ini? Ini jadinya. Ya udah kita bentuk. Nanti dia akan masuk ke ini. Penggilingan di sebelah sini. Oh ini namanya penggilingan? Iya. Ya. Proses apa mas namanya? Ini catakan adonan ya? Nyetak-nyetak adonan. Emang ini yang titik? Kalau itu feeling apa? Bebas apa gini? Enggak biasanya sih kita emang. Kalau yang udah lama sih pasti dia feelingnya udah jalan gitu ya. Cuman kita biasanya sih emang panjangnya itu ya 5 atau 6 cm lah. Kita untuk ininya. Sini ini gak bisa kerja terus-terusan dia. Itu cadangan dengan mesinnya. Tapi kalau yang ini udah agak panas ganti biar awet gitu. Satu, dua, tiga, empat. Ganti, nanti ganti mesin. Ganti mesin. Ini proses goreng. Goreng ini. Goreng kita ada dua kali proses di minyak yang beda suhu ya. Minyak panas, minyak dingin. Nah ini untuk, ini pertama minyak dingin itu untuk ngembangin ini ya dulu mas. Ngembangin adonannya dulu. Ngembangin. Nah baru nanti setelah selesai ini akan pindah kesini. Ke minyak panas ini nanti. Ya ini untuk matengin luarnya biar garing, buat dapat tekstur garingnya. Semua nanti di minyak panas. Jadi emang prosesnya itu harus dua kali goreng? Iya. Pengalaman kita kan gitu. Soal dulu sekali goreng aja ada yang gak mateng di dalamnya. Atau ada yang gak garing, cepet lempem. Nah itu dari situ. Jadi dari minyaknya sendiri juga? Iya, minyaknya sendiri juga. Kita gak bisa sering-sering pakai ya kalau untuk keju gini. Ini kurang lebih berapa kali nih mas? Baru bisa dibuang atau gimana? Tiga kali mas kita. Maksimum tiga kali udah. Tiga kali. Kalau enggak nanti produknya dia rusak gitu. Baunya. Karena keju. Ini kan kita pakai keju benerannya keju ini. Itu langsung kerasa tengik. Oh begitu ya. Nah ini minyak panas ya nih. Jadi emang kualitas ditentuin di penggorengan ini ya? Sebenarnya untuk rahasia kita yang teksturnya apa segala macam itu ya dari cara gorengnya ini. Makanya kita kalau yang kerja di bagian penggorengan itu emang gak ganti-ganti orangnya. Senior semua ya mas ini ya? Iya ini senior-seniornya semua ini. Gak ada ikan ini. Iya simpok ini. Simpok. Simpok. Ini dengan ibu siapa nih? Bu Yane. Bu Yane ini. Erdi. Erdi. Ibu Hilal. Ibu Hilal. Oh bagian proses ini ya. Iya. Bagian cetak adonan. Bagian cetak adonan ya. Oke. Oke. Jadi nanti dari penggorengan itu dia harus ini dulu mas. Harus di-diemin dulu ya. Maksudnya di resting dulu. Gak bisa pas lagi panas gitu kita gak. Berapa lama mas? Buat pendinginan? Ya paling pendinginan berapa. Tergantung cuaca sih sebenarnya. Kalau lagi panas lama dia harus tebangin kipas. Iya. Kalau lagi cuaca dingin begini biasanya cepat. Ya kebetulan pakilnya besar-besar. Ukurannya kiluan. Pesanan khusus. Pesanan khusus ini kiluan. Biasanya kita ada kemasan kecil-kecilnya. Ada standing potnya. Cuman ini kebetulan yang mesennya lagi yang ini. Lagi yang berambang ini. Oh ini produksi berambang? Iya. Pesanannya lah gitu. Ada juga yang kemasan kayak gini kita juga ada. Oh ada yang udah jadi? Ada. Kita sekarang yang kita produksi itu ada enam. Kita ada enam varian. Itu pertama kita ada keju goreng. Yang varian original dengan pedasnya. Lalu kita ada berambang. Berambang itu ini ya. Bawang gitu loh. Jadi kayak pangsit bawang gitu. Cuman kita modifikasi dengan keju juga. Itu ada yang original dan ada yang pedasnya. Lalu ada kentang balado trimedan. Nah itu resep keluarga. Itu resep keluarga yang akhirnya kita komersilkan lah gitu. Lalu juga ada yang varian steak juga kita ada. Yang paling sering keluar sih topsellnya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika. Saya adalah generasi kedua dari usaha Osasnek Keju Goreng. Ini dia usahanya mas. Awalnya itu ini sih mas kebetulan gitu loh. Jadi usahanya itu kan gak ada ancar-ancar buat jadi usaha sebenernya. Jadi dulu lebaran itu ada. Kita kan bikin untuk konsumsi pribadi gitu ya. Lalu lucunya itu tetangga datang ke rumah. Ngicip gitu loh. Ngicip. Dan akhirnya eh suka nih. Boleh dong bikinin lagi dong sekilo katanya. Akhirnya ya sekilo dari situ berkembang, berkembang, berkembang. Ya akhirnya jadi sampai sekarang ini mas. Gitu. Jadi kurang itu udah berapa lama jalanin? Kita start ya. Yang terdata itu jadi usaha itu berarti dari tahun 2003 kita. Ya udah jalan hampir 20 tahun lah. Gitu iya untuk 20 tahun sekarang. Itu berarti dari orang tua ya? Ya pertama dari orang tua. Cuman kan memang kalau dulu dari orang tua itu kan sistemnya ini ya. Ada yang mau pesen kita PO gitu loh. Jadi kita udah dapet nanti kita bikin dulu baru kita kirim. Cuman kalau misalnya sekarang kita yang pegang ini pengennya sih kita stok. Terus kita ekspansi ke tempat-tempat lain. Jadi sekarang ya kondisinya begini gitu. Kita bikin stok, kita bikin buat order dari distributor-distributor. Itu sekarang model bisnisnya gitu. Berarti kalau si Mas sendiri mulai terjunya mulai kapan nih? Atau sebelumnya kerja dulu atau gimana nih? Oh iya kita sebelumnya kita kerja dulu mas gitu. Mencari inilah mencari jati diri dulu. Kita cari jati diri dulu. Jadi emang ya namanya kalau dulu kan kita masih muda-mudanya tuh ya. Eh usaha kayak gini inilah sebelah mata lah gitu. Kita jadi lebih fokusnya pengen kerja, pengen kita networking kita pengen ini gitu loh. Atau pengen punya banyak temen lagi gitu. Nah jadi ternyata ujung-ujungnya ya balik lagi gitu ke sini gitu. Ternyata emang kita lebih nyamannya tuh di dagang gitu. Akhirnya memutuskan ya kita udah lepas kerjaan semua. Akhirnya saya sama adik saya juga akhirnya fokus di Osasnek ini. Kalau boleh tahu emang dulu di bidang apa sih Mas kerjanya? Dulu macem-macem Mas kita. Dari awal itu kita di perusahaan telekomunikasi pernah. Udah gitu di bidang wisata kita pernah. Nah lalu terakhir itu kita di bank gitu. Kita di bank itu yang lumayan lama sih disitu ya udah hampir berapa tahun. Cuman ya ternyata di bank itu kan saya di bagian kredit itu kan ngeliat. Saya memang menghandle nasabah-nasabah yang usaha semua rata-rata gitu kan. Saya ngeliat kok jadi malah kegelitik gitu loh. Dan akhirnya ya kita karena mumpung udah ada usaha yang jalan ya kita pegang sekarang gitu. Dengan pengalaman-pengalaman nasabah-nasabah sebelumnya itu ya saya pakai di usaha saya sekarang gitu. Jadi tinggalin kerjaan kantoran ya? Kerjaan kantoran tinggalin mas gitu. Lebih pusing tapi lebih nyaman saya disini gitu. Emang udah ada arah maksudnya kok ini lebih menjanjikan gitu masa pegang lebih lain gitu gitu? Kalau dibilang menjanjikan sih sebenernya enggak juga mas ya. Maksudnya dibilang menjanjikan ada kemungkinan kesana. Tapi juga kita kalau saya pribadi selalu harus siap dengan resiko yang ada gitu. Jadi kita enggak mikir keuntungan justru awalnya gitu. Kita pengennya usaha dan kita yakin gitu ini usaha bisa besar gitu nantinya. Jadi itulah dasar-dasar saya untuk ninggalin kerjaan kantor gitu. Dimana sih waktu itu kondisi saya juga stagnan kan disana gitu. Di kantor ya udah stagnan aja gitu feeling saya apa. Kayak ngerasa enggak berkembang aja gitu. Akhirnya saya di Osasnek fokus passionnya emang dijualan jadinya ya bisa lah gitu sekarang. Mas, titik terendah dalam ngebangun usaha ini apa nih mas? Titik terendah ya. Atau gimana? Jadi saya ini ya titik terendahnya itu ketika kita sudah mulai bangun, sudah mulai jalan dan harus mulai lagi dari nol itu mas. Itu dulu ditipu kita memang ditipu oleh salah satu distributor kita gitu kan. Jadi kita waktu itu kerjasama dengan supermarket ya. Dulu supermarket yang nasional gitu, skalanya nasional. Nah memang PICnya kita tunjuk waktu itu ada PICnya, distributor, orang dekat gitu. Nah cuman setelah beberapa kali jalan ternyata kan perjalanannya nggak mulus lah. Jadi waktu itu memang modal kita semua habis disitu gitu loh dibawa gitu. Istilahnya dibawa lah. Dibawa, akhirnya kita mulai lagi dari nol. Kita mulai lagi tuh yang dari tahun 2003, bikin lagi cuma sekilo, bikin lagi ini dengan kemasan seadanya. Ya akhirnya ternyata Alhamdulillah bisa sampai di titik ini sekarang gitu. Mas kalau boleh tahu tadi tuh kisaran berapa tuh mas? Maksudnya dari produksi berapa ton gitu sampai nominalnya jadi berapa tuh? Kita dulu yang kerjasama itu ya, karena memang nasional kita sebulan itu harus dua ton lebih. Dua ton lebih ya dengan kerugian kita waktu itu yang dibawa kabur itu 400 jutaan lah, 400 jutaan gitu. Dulu kan buat skala UMKM kan dalam tahun itu kan uang yang lumayan gitu loh. Cuman ya akhirnya ya itu mungkin harga untuk sebuah pengalaman lah kita. Jadi ya akhirnya kita jalan lagi sekarang. Nah itu kan di posisi kayak gitu kan emang gak gampang tuh mas? Iya. Ya itu kita down mas disitu, kita semua tuh down gitu. Kita udah bayar kontrakan udah keluar modal lah buat nyiapin pesanan-pesanan itu kan kita keluar modal lagi ya. Bayar tempat, bayar mesin, bayar pegawai. Ya akhirnya semua ya hilang gitu aja kan. Hilang akhirnya ya kita jual aset waktu itu. Kita sempat juga jual aset. Mesin-mesin kita jualin dulu. Ya kita balik lagi ke manual lagi. Pulang lagi lah dari nol gitu. Cuman ya memang kita waktu itu, orang tua itu memang ya sifat pantang menyerahnya itulah yang kita harus tiru gitu. Jadi jatoh ya bangun lagi, jatoh bangun lagi gitu aja gitu. Hampir bangkrut ya kalau dibilang ya. Bangkrut lah. Gusi bangkrut itu dibilang ya bangkrut lah. Kita gak ada ini lagi gitu. Udah modal udah gak ada, udah kesedot semua gitu. Cuman ya akhirnya ngulang lagi lah dari pesanan sekilo-sekilo lagi kita kerjain. Rumah ini dari tetangga-tetangga ini. Tawarin mau pesen gak, mau pesen gak gitu. Ya ngulang lagi stepnya dari awal. Terus emang waktu itu orang tua juga kayaknya kita kurang sedekah gitu kan mungkin ya. Kayaknya ya sedekah, sedekah. Itu harus penting tuh mas itu sedekah itu tuh gak bisa di ini deh. Sedekah itu penting, ikhtiar. Ya ulang lagi. Kan kita punya pengalaman nih dulu. Bisa sampai ke tahap itu seperti apa ya. Kita lakuin lagi aja kita coba. Dengan ada yang oh mungkin ini kurang bagus nih kita ganti caranya gitu. Ya itulah yang pengalaman ya. Jadi akhirnya sekarang kita bisa produksi sih nih. 300 kilo sehari gitu. Dulu sih ya. Tiga kintal ya? Tiga kintal lah kita ya. 300 kilo. Sekarang. Untuk kapasitas sekarang. Alhamdulillah gak nyampe, gak nyampe 5 hari tuh barang udah habis lagi, produksi lagi. 300 kilo lagi. Gitu gitu. Jadi udah alhamdulillah sih udah muter. Jadi ini lagi kondisi senengnya kayak gini lah gitu. Kalau lagi dukanya ya semoga jangan lagi lah. Tervasi untuk yang mulai usaha, pastiin dulu kalo emang passionnya tuh pengen usaha gitu. Karena usaha itu kita gak bisa cuma mikir, wah pasti bakal untung nih. Pastiin nih. Justru harus disiapin dulu nih. Nanti pas rugi gimana. Nanti pas ini langkah kita buat keluar dari kerugian itu harus gimana. Udah gitu jangan jatoh langsung rebahan aja gitu gak bangun lagi. Jangan. Pokoknya kalo emang niatnya sudah mau usaha ya cari cara. Cari buat bangkit lagi gitu. Jadi kalo saya dulu waktu mulai juga walaupun udah jalan dipegang sama orang tua udah jalan. Pas saya pegang pun saya jatoh juga disini gitu. Jatoh udah bakar moda lah gitu buat kemasan buat segala macem. Ternyata ekspansi kita salah ya rugi-rugi juga gitu. Jadi gak juga kita mewariskan usaha langsung tinggal enaknya juga ya enggak gitu. Boncos-boncos juga gitu. Jadi persiapkan juga gitu ruginya udah gitu. Mentor itu carilah gitu sebanyak-banyaknya gitu di bidang kalian itu. Jadi tanya pengalamannya kalo perlu ikut dulu sama mereka gitu. Saya juga dulu sempet kok ngikut gitu. Ngikut dulu ini sebelum. Walaupun orang tua saya punya usaha gini saya juga sempet ngikut ke orang lain gitu. Buat cara pemasaran gimana. Buat ini ternyata apa-apa. Nanti apa yang bisa saya terapkan. Nah itu gitu. Jadi intinya jangan malu lah kalo nanya. Jangan repotin aja mentor-mentor tuh gak apa-apa gitu. Udah gitu buka wawasan, buka ini juga. Masukan kritikan itu kita butuh banget gitu. Jadi untuk mengantisipasi apa-apa buat kedepannya. Itu paling. Sampai jumpa di video selanjutnya.